Model AI penghasil gambar yang satu ini banyak dipakai oleh website besar penghasil gambar berbasis AI Karena kemampuannya dalam menghasilkan gambar bisa dikatakan cukup baik Model AI tersebut bernama Flux Tapi tunggu dulu cuy Kali ini saya akan membawa kalian lebih jauh dengan memperkenalkan varian baru yang lebih legit lagi Yaitu Flux Ultra Dan di video ini juga saya tidak hanya akan memperkenalkan Flux Ultra saja ya Tapi juga akan menunjukkan kepada kalian salah satu website rahasia yang dipenuhi dengan tools AI super lengkap cuy Penasaran? Simak videonya sampai selesai Seperti biasa sebelum lanjut dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, share, dan subscribe Sebelum masuk ke dalam pembahasannya saya akan menunjukkan terlebih dahulu kepada kalian beberapa gambar yang dihasilkan oleh Flux Ultra Gimana menurut kalian hasilnya cuy? Legit parah ya? Oke langsung saja Pertama silakan kalian masuk ke halaman website glyph.app Nanti silakan kalian login menggunakan email atau akun google kalian Jadi glyph ini merupakan website yang di dalamnya berisi banyak sekali tools AI keren yang bisa kalian coba ya Jadi nanti silakan kalian explore saja sepuasnya cuy Tenang saja website ini gratis Setiap harinya kalian akan mendapatkan 20 kredit Jika kredit kalian habis jangan khawatir Sebab kredit akan kembali diperbaharui setiap harinya Dan kalian akan kembali mendapatkan 20 kredit Lanjut jika kalian sudah login silakan kalian klik glyph Pada kolom pencarian ketikan saja Flux Ultra Silakan nanti kalian pilih yang ini ya Flux Ultra dengan gambar bertuliskan SCP Oke tampilannya cukup sederhana saja ya Nanti silakan kalian masukkan promptnya disini Saya akan memasukkan prompt yang sederhana saja ya Selebihnya silakan kalian berkreasi sendiri Setelah itu silakan kalian tentukan aspek rasionya Dan pada bagian realism silakan kalian atur menjadi true Terakhir tekan tombol run this glyph Dan tunggu saja prosesnya sampai selesai Dan seperti inilah kira-kira hasilnya ya cuy Gimana menurut kalian hasilnya Sangat realistis dan natural ya Nah selanjutnya saya akan menggunakan prompt yang sama Namun dengan posisi realismnya dalam posisi false Seperti yang kalian lihat ini adalah hasilnya cuy Apakah kalian melihat ada perbedaan dari sisi gambar yang dihasilkan Antara realism dalam posisi true dan false Jika tidak saya akan menampilkan Kepada kalian perbandingannya Oke saya akan coba menggunakan prompt yang lainnya Untuk menghasilkan gambar yang menakjubkan dan tentu saja realistis Gimana menurut kalian flux ultra ini cuy Apakah kalian tertarik untuk mencobanya Dengan hasil gambar yang sebagus ini Tentu saja kalian dapat menghasilkan cuan cuy Contohnya kalian bisa membuat gambar realistis dengan flux ultra ini Lalu menjualnya di website mikrostock Seperti shutterstock, adobestock, dan lain-lain Gimana? Asik bukan? Oke mungkin cukup sekian saja ya video kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian Sampai bertemu kembali di video berikutnya